Intro Pemirsa Bupati Gerobokan mengharapkan agar para pendamping calon Jemaah Haji Gerobokan untuk selalu bisa memberikan informasi tentang kondisi para Jemaah Haji Gerobokan yang kebanyakan sudah usia lanjut melalui sambungan telepon. Calon Jemaah Haji asal Gerobokan yang tergabung dalam kloter 60 diberangkatkan oleh Bupati di halaman kantor setda Gerobokan Senin Sore. Dan ini merupakan kelompok kedua setelah siang tadi kelompok pertama yang tergabung dalam kloter 59 meninggalkan Gerobokan menuju asrama Haji Donohu dan Solo. Pada kloter 60 yang merupakan kelompok kedua ini Bupati Gerobokan berpesan kepada para pendamping calon Jemaah Haji agar selalu bisa memberikan informasi dengan Bupati untuk mengupdate kondisi para Jemaah yang terutama usia lanjut. Selain itu, untuk keluarga Jemaah Haji sendiri juga telah menyiapkan segala keperluan keluarga mereka yang akan menunaikan ibadah Haji. Mungkin jaket, obat-obatan, sunblock, semuanya sudah dipersiapkan. Fisiknya sudah disiapkan juga setiap hari olahraga Bapak-Ibunya, bukalnya. Senang Mbak ya, senang banget bagi Mbak ya. Alhamdulillah. Ya sedih tapi bagi ya. Bapak-Ibu akhirnya bisa berangkat setelah menunggu sekian lama. Setelah menunggu berapa bulan Mbak? Berapa tahun? Berapa tahun? 12 tahun. 2012 seperti ini ya. Eh, lama ya? Ya, 2012. Para Jemaah Haji diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lagi. Sesuai jadwal, mereka akan bertolak ke Madinah pada hari selasa siang. Ya, hari ini peberangkatan calon haji hari pertama jam 1 tadi, kolter 59, ini kolter 60. Yang nanti malam setengah 3, ya setengah 4 ya, terus terakhir setengah 6. Dan semua jumlahnya haji ada 1.197. Dan semoga calon-calon Jemaah Haji, semoga juga disana dikasih sehat, lancar, dan bisa pusuk ibadah disana, dan bisa pulang ke Kabupaten Berbukan untuk Haji 2004. Dan saya tadi titip karena ini banyak yang ngelansia, Alhamdulillah nanti pendamping-pendampingnya juga masih muda-muda, semoga ada koordinasi yang baik disana, kalau ada komunikasi yang baik, dan Alhamdulillah nanti kebulan hajinya aman, teram, pulang, tutup, sampai kebulan dari menjadi predikat haji yang mablu dan maburo. Dan saya yakin ini masalah teknis disana juga sudah dipersiapkan dengan baik dengan Menteri Agama.